Pemirsa langkah politik Partai Kadir Sejahtera atau PKS semakin jelas. Hasil musyawarah Majelis Syuruh PKS resmi menjalankan rencana kedua yakni tidak lagi mengusung Anies Baswedan berkontestasi dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2004. Presiden PKS Ahmad Syaiku mengumumkan hasil musyawarah Majelis Syuruh sebagai badan tertinggi di PKS. Ia memberikan arahan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk melanjutkan komunikasi politik dengan Ketua Abung Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut menunjukkan bahwa PKS ingin tetap terlibat aktif dalam percaturan politik nasional, berkontribusi dalam pemerintahan dan memperkuat posisinya melalui koalisi. Pada kesempatan ini juga PKS menyatakan tidak akan memajukan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Lebih lanjut jurubicara DPP PKS Muhammad Khalid menegaskan pihak yang meninggalkan calon kandidat Anies Baswedan yang telah diusungnya karena masih kekurangan kursi untuk melaju pada Pilgub DKI. Pasalnya ada SK rekomendasi dari PKS yang resmi mendukung Anies Baswedan. Dengan demikian rencana kedua PKS adalah menjalin komunikasi serius dengan Koalisi Indonesia Maju. Sinyal tersebut sangat kuat mengindikasi merapatnya PKS dengan KIM dan akan mewujudkan KIM Plus, yakni partai politik yang bergabung dalam KIM dan tambahan partai politik lainnya. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada publik. Sekira pertama, bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Tentu saja kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Oleh karena itu, Musyawara Majelis Surah yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP-PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia.